Selamat sore Wadiah Balat, selamat datang kembali di program info terkini kami, di info Burinya, bersama saya Rara Putri. Di hari Minggu ini, info dari ranah politik Jawa Barat begitu menarik perhatian. Partai Golkar melakukan pengumuman hasil survei pertama terkait bakal calon kepala daerah provinsi dan kabupaten kota sejawa barat yang berlangsung di kantor sekretariat DPD Golkar Jawa Barat di kota Bandung. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan kami Denjaya yang saat ini berada di kawasan langit kantor sekretarias DPD Golkar Jawa Barat di kota Bandung. Terima kasih Rara Putri, dan selamat sore Wadiah Balat, info Burinya. Ya benar, saya berada di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat di kota Bandung, tempat berlangsungnya acara penyerahan hasil survei pertama bakal calon kepala daerah. Para kader dan calon kepala daerah hadir dalam acara ini, baik secara langsung maupun melalui zoom meeting. Atmosfer di sini sangat bersemangat Rara Putri. Para pemimpin partai dan bakal calon kepala daerah hadir untuk menerima hasil survei ini. Mereka menegaskan pentingnya data objektif dalam merencanakan strategi politik di masa mendatang, dan tentunya ini adalah momen penting bagi para politisi di Jawa Barat. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Tubagus AC Hasan Syazili, dalam sambutannya menegaskan, bahwa hasil survei ini merupakan gambaran objektif kondisi politik di setiap kabupaten dan kota. Dia juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan partai, berdasarkan data yang objektif. Sedangkan menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, Insinyur HM Ki Iswara Aifo, salah satu poin menarik adalah popularitas yang tinggi dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Rituan Kamil, atau yang akrab disapakan Emil. Dalam survei ini, Kang Emil memuncaki daftar popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas dengan angka yang sangat mengesankan. Namun, bukan hanya Kang Emil yang menjadi sorotan. Para bakal calon kepala daerah dari berbagai daerah di Jawa Barat juga menyampaikan harapan dan komitmennya untuk memajukan daerahnya masing-masing. Untuk Jawa Barat, sekali lagi kami sangat bersyukur, kader terbaik kami, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kami, Emil, memuncaki survei. Baik pada popularitas, akseptabilitas, maupun elektabilitas. Saya buka saja, untuk popularitas angkanya sudah di 97,5. Kemudian di akseptabilitas, 93,6. Di top of mind juga tertinggi. Dan yang paling penting, di tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kang Emil, itu sangat tinggi, 91,8 persen. Untuk Kota Bandung dan Bandung Raya, Cinaid, Agubatan Bandung, itu dari Bawas, siapa yang menghasilkan, Pak Bapak Syahir? Ya, saya masih mau lanjut yang berdua dulu. Jadi, jika melihat ini, kami sangat bersyukur. Insya Allah, kalau Kang Emil kembali ditugaskan oleh Ketua Umum di Jawa Barat, kami sangat ingin berpercaya bahwa Kang Emil kembali menang. Karena dari semua survei, termasuk survei yang kemarin dilakukan, dan simulasi, ya pada saat simulasi, dengan semua kompetitor yang lain, semua makasih alat walau dan yang lain, Alhamdulillah Kang Emil unggul sangat tinggi. Rara Putri dan Wadia Balat Info Burinya antusiasme bakal calon Bupati dan Wali Kota dari berbagai daerah seperti bakal calon Bupati Bandung Haji Sahrul Gunawan, bakal calon Bupati Pangandaran Haja Ade Ruminah, bakal calon Bupati Sumedan Haji Erwan Setiawan, bakal calon Bupati Indramayu, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Indramayu Haji Syaifuddin, menyampaikan optimisme dan harapan mereka. Dalam suasana yang penuh semangat, mereka menegaskan komitmen untuk memajukan daerahnya masing-masing. Ya, saya kira ini masih panjang perjalanan, dan kita terus melakukan kerja-kerja partai, dan bagaimana meningkatkan elektronitas dengan baik, dan terus bersosialisasi. Semoga nanti siapapun pada daerah yang terpilih bisa membuat Kabupaten Bandung lebih baik, tidur aratisadayana, mungkin dilancarkan dengan pecawan dia. Hari kita sama-sama menjadikan niat, bukan hanya semata-mata niat saja, tapi niat yang seluruh-seluruh atau azam, untuk membuat kerja-kerja partai lebih baik, dalam segala hal. Oke, selamat menikmati. Ya, alhamdulillah, saya Ade Rumina dari Kabupaten Bandung Darat. Saya hari ini pendapat hasil survei, dan alhamdulillah, survei saya bagus, karena saya ada dua orang dari Kabupaten Bandung Darat, saya dengan panjang, Ade Rumina dengan panjang, yang diberikan surat kebas, alhamdulillah dari hasil survei yang bernama, saya lebih tinggi dari panjang. Ya, mudah-mudahan masyarakat pendendara memberikan kepercayaan kepada saya, untuk bagaimana nanti rektabilitas saya, terutama percayaan, untuk memilih saya lebih tinggi, lebih kuat, sehingga poli dan rektabilitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan terima kasih kepada DPP, Pak Tenggolkar, dan juga DPD, Pak Tenggolkar, Jawa Barat, yang telah terilis, soal pertama, untuk para calon-cala negerak, dan ini, mudah-mudahan bisa menjadi acuan kami, dalam menanggungkan ke depan, sehingga pada survei selanjutnya, kami bisa meningkatkan popolin dan melihat Kabupaten Nas, sehingga pada saat dan nanti perhelatan Pilkada, kami bisa memenangkan Pilkada 2024 ini. Oke, terima kasih kepada DPD Gawortet apa, DPD Jawa Barat, atas petunjuk paham dan arahan dari DPP, semuanya kepada hari ini, kita menerima hasil survei dari perfecting, untuk mengukur bagaimana Pak Kacangut Badi Al-Kusing dan Mayu, S. Kudin, M. Tenggolkar, Yosi, Nabi, ada di gedung DPD Gawortet Jawa Barat, hari ini menerima atas sansi dari protecting, atas sansi pertama, karena ada tiga tahap survei ini. Apakah masih ada semangat yang tinggi ini? Bukan pasis, tetap ada. Dan itu terbayu, DPD Jawa Barat 27, Kepada Kota 17, tergitakan kata-kata suara tadi. Tidak hanya itu saja, Rara Putri dan Wadiah Balat Infoburinya, para bakal calon wali kota juga, seperti bakal calon wali kota Bandung, Rizky Adbar Fatoni, bakal calon wali kota Banjar, Dadang Kaliubi, turut menyampaikan harapannya. Sebagai kader muda, kader ideologis Partai Gokar bisa mendapatkan rekomendasi, sehingga kita bisa mendapatkan tiket. Yang jelas, bahwa semua kader ideologis itu mempunyai kesempatan tersebut sama untuk mengikuti kontestasi ini, tentunya kita semua mengikuti tahapan-tahapan yang ditutupkan oleh DPP, yaitu survei tahap pertama, kemudian tahap kedua, yang diadakan di seluruh Juni, dan yang terakhir di tahap ketiga, di bulan Agustus, yang itu sudah menentukan pewasana. Selamatnya, kita sebagai kader muda, kader ideologis Partai Gokar bisa mendapatkan rekomendasi, sehingga kita bisa mendapatkan tiket. Harapan yang sama diungkapkan ketua tim sukses bakal calon Bupati Kabupaten Indramayu Husnul Jamil, yang mewakili calon Bupati Kabupaten Indramayu Haji Bambang Hermantau, dan Ketua Keluarga Intelectual Muda Partai Gokar Jawa Barat Yosi Wihara, yang menyambut baik hasil survei ini. Jadi, yang pertama sekali, dan bahasnya Husnul Husnul mewakili bakal calon Bupati Kabupaten Indramayu dalam hal ini Bapak Haji Bambang Hermantau, kita sudah terima ya hasil survei dari fallbreaking Indonesia. Tentu hasil survei ini akan menjadi pertimbangan bagaimana konsolidasi kita di lapangan. Terus yang kedua, kalau dari Pak Haji Bambang Hermantau sendiri, bahwa kalau memang terbawa penelitian si Bapak Teng, beliau siap dengan bismillah untuk mandi sebagai Bapak Teng, Indramayu, dan berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi, Ketua Keluarga Interaktual Muda Pakai Gokar Jawa Barat, sesuai arahan barusan dari Ketua Pak Aceh, dalam jumlah tim dan fonds solidasi balon calon kepala daerah, bahwa hari ini Gokar, setelah sukses, pilih dan tirpres, saatnya kita sukseskan pilih tanda kepala daerah. Mari kita semua kader anak-anak muda dan pemilik Gokar di Kabupaten Kota dan di Provinsi, kita sukseskan gubernur dari Gokar ke para daerah dari Gokar dengan target 60 persen, artinya kurang lebih 17 kabupaten kota harus kita rebut dari kader-kader Gokar untuk merebut di kepala daerah tahun ini. Rara Putri dan Wadiyah Balat Infoburinya, selanjutnya Partai Gokar akan terus mengevaluasi dan memonitor perkembangan para bakal calon melalui survei-survei selanjutnya. Surat tugas kedua telah diberikan dan evaluasi akan dilakukan dalam dua bulan ke depan. Partai juga telah menyiapkan berbagai opsi untuk memastikan kemenangan kader-kadernya di Pilkada Serentak 2024. Demikian Rara Putri, saya Den Jaya, melaporkan dari kawasan langit kantor sekretariat DPD Gokar Jawa Barat di Kota Bandung. Baik, terima kasih rekan Den Jaya untuk laporannya. Wadiyah Balat itu dia informasi terkini dari politik Jawa Barat. Tetaplah bersama Infoburinya untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Selamat menikmati. Terima kasih.